Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nando, pria berusia 30 tahun. Sosok pria yang bisa mengambil hati para wanita ini diakini adalah sosok yang lembut dan baik hatinya. Apakah Nando memiliki fakta hidup yang benar apa adanya? Ataukah fakta lain yang terungkap dalam sisi kelam Nando? Rian, seorang pria berusia 29 tahun. Menurut pengakuannya, dia ingin mencari sosok wanita yang bisa mencintainya setulus hati. Apakah takdir Rian bisa mengarahkan dirinya bertemu dengan wanita pujaan hati? Saksikan kisah lengkapnya di garis tangan. Kenapa menangis? Kenapa, kenapa? Kamu kenapa? Kamu kenapa? Kamu memang salah? kamu menangis kenapa Oke sekarang saya tanya apa yang membuat sekarang ini loh ini cewek nangis apa yang apaan udah tahu cewek nangis Sikap dan rasa gue gak akan berubah dulu sekarang dan nanti lihat aja ini baru berpulai Oke saya minta Arby, 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 Arby. Oke kita panggil saja Arby, oke. Oke, oke. Oke ini suasana panas, tapi saya bingung loh, masalahnya yang pertama kali. Ini salah apa loh, kenapa saya didorong? Saya kan mau ngebelain sama-sama perempuan, masa diginiin? Yang ngedorong tadi mana Kak Bu? Tapi pertanyaannya dan faktanya adalah Mbak Zara ini yang duluan tadi minta ditampar. Iya mungkin dia mau ngetes doang nggak, kamu mau ngetes? Iya saya cuma mau ngetes doang mas, pengen dia tahu. Oke 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 oke, kita nggak tahu nih, Kenapa tiba-tiba semua kandidat wanita juga turun merah-marah mungkin, bisa dilakukan sesuatu mungkin Arby? Oke, ini, kenapa sih marah-marah? Oke oke, bentar, 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 tenang, 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 tenang. Tentang, tenang, tenang. Oke, sampai dulu bentar. Bena, tenang. Tentang. Oke boleh minta lilin 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 lilin. Lili. Engga, menang cowok yang akan berani. Nggak apa, biarin. Tentang, tenang, tenang semua ya. Berhenti dulu-berhenti dulu, please. Oke ini apa yang kita lakukan Arbi? Buat relaksasi aja semuanya Ini kan lagi suasana panas nih cewek-ceweknya Oke cewek ini wanita ini mungkin bisa duduk juga Boleh duduk aja Duduk dulu kalian duduk dulu Duduk dulu Oke Zara bisa di depan disini Oke Cewek-ceweknya fokus kesini bentar Oke kita rendahkan dulu emosinya Oke buat diri kalian tenang Ini ada permasalahan yang lebih penting Oke masalah perjodohan segala macam Oke boleh fokus kelilinnya bentar Oke kita rendah emosinya Sambil fokus kelilin Oke boleh tarik napas lewat hidung Keluarkan lewat mulut Semakin nyaman semakin relax Perhatikan cahaya lelah tersebut Buat diri kalian lebih tenang ketika ada permasalahan Buat diri kalian lebih tenang Lebih nyaman dari sebelumnya Oke saya hitung 1-5 setiap hitungan Munculkan kehangatan tersebut Rasa nyaman Rasa tenang dalam diri kalian Munculkan dalam hati kalian Entah dari mana perasaan tersebut Tapi semakin dirasa Rasa tenang Rasa nyaman Dan segala sesuatu yang membuat diri kalian sabar Lebih muncul dari sebelumnya Oke Satu Dua Tiga Empat Dan lima Oke boleh Buka matanya lebih tenang lagi Oke Udah tenang ya Oke Sepakat Tidak akan ada lagi kerbutan Oke Udah Cowok juga jangan jadi kompor oke Oke ini udah 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 ditenangkan berarti ya Ini juga masih dalam kondisi relaksasi Oke Berarti Zara juga masih dalam kondisi di relaksasi Oke Oke Zara sudah memilih dua orang tadi Ya Iya Oke Pertanyaan saya yang sampai sekarang belum terjawab Kenapa sih Tadi kamu meminta Cowok-cowok yang ada disitu untuk menampar kamu Ceritakan apa masalahnya Jadi gini mas Iya Dulu itu saya Pernah punya pacar Kurang lebih 10 tahun Pacaran Tapi mantan saya itu sering banget Main fisik Kekerasan Ya awalnya saya Gak nyaman lah Sedih juga Masa iya sih Cowok main Kasar sama Perempuan gitu kan Mas Ceweknya aja aku rasa Selingkuh Gak bagus lu Eh Gim le Lo tuh gak tau apa-apa tentang gue Eh lo gak tau apa-apa tentang gue Oke oke tenang Kenapa lo main ngejat Kayak gitu lo kan gak kenal sama gue Lo baru kenal sama gue disini Tenang dulu ini giliran dia untuk cerita Jadi dia kesempatan untuk ngomong dulu Oke Tadi dia kan baik sama cewek Iya kenapa tiba-tiba berubah nih Jadi kayak punya keperbedaan ganda loh Jangan-jangan ini ausannya lo ya Gak mau namper Gak mau namper Tapi ternyata dibalik Gak mau namper kayak gitu Kok gak lu gak bagus Oke oke Ngomong lagi silahkan Tenang du Tenang Sekali lagi kamu kayak begini keluar ya Santai dong Ini ajak cari jodoh nih Bukan ajak di ajak tinju nih Ngerti gak? Oke Silahkan Zara lanjutkan Iya mas dia tuh sering main fisik Dan saya tuh Sedih awalnya gak terima juga Tapi lama-lama makin kesini tuh Saya makin terbiasa Saya nyaman Di posisi itu Oke Nyaman? Saya kayak enjoy Menikmati Menikmati kekerasan Menikmati dipukuli Ditampar Menikmati Ya kenapa saya gak menikmati Kalau saya minta apa aja tuh dikasih Ladies Hey Lu nyaman Dengan disiksa Kenapa emang ini kan urusan gue Bukan urusan lo Cantik-cantik Tapi mau disiksa Ya itu urusan gue lah Lo gak kenal gue Udah diem aja Tulu Lo denger tuh Oke tadi kan Oke tadi nyaman diberikan sesuatu Coba tolong diperjelas Maksudnya gimana? Ya gini loh mas Dia emang ngasarin saya Tapi Kalau apapun yang saya minta tuh Pasti selalu dikasih Dia kasar sama kamu Tapi imbalannya kamu diberikan sesuatu gitu Iya apapun yang saya minta Mau mobil, rumah, apapun Ini cowok nih siapa? Hubungannya sedekat apa? Iya dia mantan saya Mantan pacar Iya Mantan pacar dah Terus 10 tahun Kamu cinta dengan dia tidak? Ya cinta lah Cinta Umurnya jauh apa dekat? Enggak terlalu jauh mas Oke Oke Jadi kamu Dia punya kebiasaan untuk kasarin cewek Tapi imbalannya kamu diberikan Iya dia emang kayak gitu Iya emang kayak gitu Mungkin emang si panjang yang kayak gitu Oke tenang dulu Kamu juga sama aja kayak sakit mulut kamu kayak perempuan Oh dia tau loh emes banget sih Jari cowok Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.